Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencinta radio komunikasi? Kembali lagi dengan saya, Digit Purnama Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah alat vektor network analyzer yang bisa kita gunakan untuk mengukur kemacingan antine radio komunikasi dengan frekuensi kerjanya. Seperti apa? Ikuti terus videonya, namun jangan lupa untuk di-subscribe bagi yang belum dan di-like agar channel ini semakin berkembang. Dengan saya, Digit Purnama Channel. Oke, jadi ini adalah nanovena atau alat ukur vektor network analyzer yang bisa juga kita gunakan sebagai antena analyzer. Jadi alat ini cocok sekali dimiliki bagi mereka yang hobi gonta ganti antena. Atau suka beli-beli antena, terutama antena HT. Meskipun tidak menutup kemungkinan, alat ini juga bisa mengukur antena rig ke antena luar. Bentuknya ringkas, cukup mungil, dengan dimensi kurang lebih untuk panjangnya itu. Kalau kita coba ukur di sini, sekitar, kita lihat, kurang lebih sekitar 8,6 cm. Ya, dengan lebar kurang lebih Di sini 5,4 cm. Tetap tebal di 1,5 cm. Mungil, ini tipe nanovena, versi 2. Dan lebar layarnya kurang lebih sekitar 3 inci untuk layar display-nya. Kalau kita lihat, bagian depannya ini tadi ya, layar display. Bagian samping kirinya ini ada 2 konektor tipe female, SMA. Terus bagian atasnya ini ada USB tipe C, taklar, power, dan semacam kipet, kipet kursor. Yang menggerakkan kursor di display, ke kiri, ke kanan, serta tekan untuk enter ya. Dengan samping kanan kosong, samping bawah kosong, belakang kosong. Casing merah ini saya beli terpisah, yang dibuat menggunakan 3D printer ini kelihatannya. Bahan plastik. Nah, dalam paket pembeliannya, harga 650 ribu rupiah ini, disertakan juga. Di sini ada 3 konektor untuk kalibrasi. Ya, ini jangan sampai hilang. Ya, ini tipe open, short, dan loading. Ya, loading itu dummy load. Ini ya, ini yang tipe loadingnya, warna silver sendiri. Yang dua ini, tipe short. Ya, kelihatan kalau tipe short tuh, bagian tengahnya ini terhubung juga di bagian pinggir grounding ya, menyatu semua. Dan tipe open. Ada kubahnya di dalamnya ya. Di bagian tengah itu coak. Ya, 3 konektor. Konektor juga ditambah satu extension nih. Ya. Female to female. Untuk digunakan penghubung antar konektor ini dengan kabel male to male yang juga diberikan ya. Ada dua kabel ya. Ini untuk dihubungkan ke channel 1 dan channel 0 yang di konektor SMA ini yang tadi sudah dijelaskan. Di mana channel 0 ini untuk transmit dan channel 1-nya untuk receive. Ya. Itu adalah paket yang kita dapatkan dalam membeli perangkat ini. Oh, yang terlewat satu lagi adalah kabel untuk nge-charge-nya sendiri ya. Cuma tidak disertakan adapter. Hanya kabelnya saja. Ya, tipe C dan USB. Yang menarik dari nano VNA ini ya khususnya menurut pendapat saya adalah adanya fungsi kalibrasi yang dapat menyesuaikan jalur transmisi dengan alat ukur ini. Ini berguna sekali ketika kita menguji sebuah antene HT. Ya. Seperti kita ketahui HT itu ya contohnya ini saya ada HT Yesu. FT-M4V. Antene dari HT ini akan terhubung secara langsung ke bagian radio. Ya. Jadi tidak punya jalur transmisi. Kita langsung menghubungkannya ke radio. Nah, ini berkesesuaian sekali ketika kita menguji antene ini dengan alat ukur nano VNA. Ya. Jadi kita bisa langsung saja menghubungkan antene ini dengan alat ukur. Kadangkala saya kurang serak kalau kita menguji antene HT ini dengan MFJ misalkan ya. Karena MFJ itu kan alat ukur semi analog ya. Yang sebenarnya digunakan untuk mengukur antene luar yang terhubung ke jalur transmisi ya kabel antene-nya. Sedangkan HT itu kan tidak ya. Nah, dengan nano VNA ini kita bisa melakukan kalibrasi yang akan mensimulasikan jalur transmisi itu menjadi variable ukur yang sudah include ke dalam alat ini ya. Jadi kita tidak perlu lagi ada kabel transmisi ya. Sudah dipastikan sudah dimasukkan ke dalam perhitungan nano VNA ini. Sehingga kita bisa secara langsung mengukur HT ini menggunakan alat ukur VNA ini. Terus kalau kita pengen menggunakan jalur transmisi bisa nggak? Bisa saja ya. Contohnya ini kita disertakan kabel ya. Kabel mail to mail. Yang fungsinya untuk mungkin kita hubungkan ke konektor besar ya. Ini contohnya digunakan untuk mengukur saya membelinya. Ini memberi terpisah ya untuk digunakan mengukur antene luar sehingga saya harus menghubungkan kabel ini dengan konektor yang saya beli ini menggunakan extension tambahan tadi ya. Karena ini mail to mail ini juga mail dihubungkan seperti ini baru dihubungkan ke konektor dari VNA. Ini bisa sekali kita lakukan. Tapi dalam praktiknya kita butuh melakukan kalibrasi terlebih dahulu antara konektor dari alat ukur VNA ini dengan kabel yang kita gunakan. Jadi dianggap ini akan dimasukkan ke dalam variable perhitungan di nano VNA ya dengan cara mengkalibrasinya. Jadi kita tidak bisa langsung tambahkan seperti ini ke kabel transmisi dari antene luar. Karena nanti ada faktor kabel ini yang terhitung ya. Dianggap bagian komponen eksternal dari alat ukur ini. Jadi dengan cara mengkalibrasinya kita akan menganggap kabel ini bagian internal dari alat ukur nano VNA. Itu salah satu fungsi manfaat dari kalibrasi yang harus kita lakukan pada alat ukur nano VNA. Nah sekarang kita akan coba menghidupkan alat ini. Kita akan lihat bersama. Ini adalah kondisi konektor channel 0 yang sudah saya kalibrasi pada frekuensi kerja VHF, band VHF, 140 MHz sampai dengan 148 MHz. Disini ada tiga marker. Ini hijau. Terus ini marker dua untuk garis biru. Kalau hijau itu untuk menunjukkan posisi marker pada diagram smith. Ini ada diagram smithnya. Lingkaran besar pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, serta lingkaran kecil ya. Terakhir ini lingkaran keempat. Kalau kita lihat disini sudah terkalibrasi konektor ini. Jadi posisi yang sudah terkalibrasi itu untuk penunjukkan diagram smithnya itu, satu itu berada di posisi kanan dari lingkaran besar ya. Ini artinya posisi open. Konektor tidak terhubung kemana-mana. Kita akan coba pasangkan loading, load. Posisi ada beban dengan impedansi 50 ohm. Maka kita akan lihat hasil pengukurannya. Di sini, marker dari diagram smith ini akan menunjukkan posisi tengah lingkaran. Atau di posisi lingkaran ketiga. Sisi lingkaran ketiga. Ini tandanya bahwa sudah terkalibrasi pada beban 50 ohm. Nah, yang terakhir kita akan coba menggunakan konektor short. Nah, kita lihat marker untuk diagram smith ini menunjukkan titik terluar dari lingkaran besar. Ya, bagi paling kiri. Kembalikan posisi open yang berada di paling kanan. Jadi dengan penunjukkan marker tersebut, dipastikan konektor channel 0 pada posisi tanpa terhubung jalur transmisi sudah terkalibrasi. Ya, kita buktikan ketika kita menghubungkan kabel male-to-male ini ya. Maka titik marker penanda diagram smith ini akan berubah posisinya tidak lagi di posisi terluar dari lingkaran diagram smith paling kanannya. Ini tandanya alat nano VNA ini belum terkalibrasi dengan posisi kabel terhubung. Ya, jadi kabel ini masih dianggap bagian eksternal dari perangkat ini. Ya, saya sudah melakukan kalibrasi dan menyimpannya di memori 3. Kita akan lihat. Kita akan panggil memori 3. Nah, ini terlihat. Ketika saya sesuaikan dengan posisi terkalibrasi dengan menggunakan kabel transmisi male-to-male ini, ini marker menunjukkan bagian sisi kanan dari diagram smith ini. Ya, tandanya sudah terkalibrasi dengan menggunakan kabel. Ya, itu cara kita membaca bagaimana perangkat ini dipastikan sudah terkalibrasi pada posisi yang kita inginkan ya terhadap rekonsi kerja dan terhadap jalur transmisi yang kita gunakan. Nah, selanjutnya akan saya contohkan bagaimana sih cara mengkalibrasinya. Sebenarnya sudah banyak ya video yang membahas tentang itu, tapi tidak apa. Untuk video saya ini juga saya akan sedikit menjelaskan cara mengkalibrasinya. Ya, pertama-tama yang perlu kita atur adalah frekuensi kerja yang akan kita ukur. Ya, contohnya di sini saya akan tempatkan misalkan di 141 hingga 145 MHz. Ya, kalau ini kan 140 hingga 148. Caranya kita pencet di sembarang tempat di display. Ya, terus kita pilih stimulus dulu. Di sini ada start-stop. Jadi start itu untuk menunjukkan posisi awal. Tadi kita akan coba di 141 MHz. Ya, awalnya di sini akan terlihat 141 MHz. Bagian display yang ini ya, pojok bawah. Terus klik lagi, stopnya di 145 MHz. Maka di bagian paling kanan ini akan menunjukkan 145 MHz. Itu yang pertama. Yang lainnya yang perlu kita sesuaikan adalah garis display. Saya menggunakan tiga indikator garis display. Di sini adalah SMIT, ya, diagram SMIT, terus SWR, serta LOGMAC. Ya, jadi kalau diagram SMIT itu untuk menempatkan marker pada impedansi, ya. Karena kita akan mengukurnya adalah perangkat radio komunikasi yang rata-rata bekerja di impedansi 50. Maka tadi ya, jadi sebisa mungkin titik marker hijau ini ya, akan menunjuk ke bagian tengah atau lingkaran ketiga dari diagram SMIT yang ada di display ini. Nah, untuk yang biru itu adalah LOGMAC. LOGMAC itu menunjukkan sinyal balik. Ya, karena fungsi dari nano VNA ini sebenarnya mengukur sinyal masuk, sinyal balik, dan sinyal keluaran, output. Ya, semakin sinyal baliknya kecil, maka semakin bagus output yang akan dipancarkan dari perangkat radio melalui antena yang kita coba setting, ya. Nah, sedangkan yang kuning ini SWR, ya, Standing Web Resio, untuk mengukur perbandingan impedansi kabel transmisi dengan antena-nya semakin mendekati atau sebagian sama, perbandingannya satu banding satu, maka semakin baik opacaran radio akan dikeluarkan dari antena tersebut, ya. Jadi, tiga inilah yang wajib perlu ada. Default-nya nanti ada kurang lebih empat garis dengan kriteria display ini yang berbeda-beda. Nah, cara merubahnya, ya, kita akan di sini ke menu namanya display, ya. Ini menu utama, depan, ya. Klik display. Di sini kita lihat trace. Nah, ini akan kelihatan, ya, kuning, biru, hijau. Yang trace tiga-nya saya matikan. Jadi, kalau saya hidupkan, di sini ada lagi, ya, warna ungu di sini, tengah. Di sini untuk menunjukkan R, channel 0, ya. Nah, sebagai contoh saja. Nah, kalau misalkan tertulisnya masih channel 1, ya, kita harus merubahnya ke channel 0, ya, channel ini. Karena nanti penggunaan untuk pengukuran antena itu adanya di channel 0, ya. Yang fungsinya, konektor ini adalah bagian transmit. Ya, cara merubahnya, kita aktifkan dulu, ya. Mana yang misalkan kuning atau biru. Ini harus kita tekan dulu, kelihatan aktif di sini. Ada tanda semacam panah, ya, menunjukkan mana display trace yang akan kita aktifkan. Misalkan yang ungu, ya. Ini, tanda panahnya sudah mengarah ke warna ungu. Kita back. Di sini ada channel. Ini kita sesuaikan. Kalau tadi masih channel 1, maka kita ubah ke channel 0. Ya, untuk memastikan bahwa bagian channel 0 lah yang akan diukur, ditampilkan display-nya di layar. Ya. Dari beberapa kejadian itu, saya lihat masih channelnya masih berubah, belum berubah, ya. Masih ke channel 1. Padahal ini kan tidak terukur, ya. Tidak kita uji. Seperti itu. Nah, ini karena kita hanya menggunakan tiga tampilan display, maka saya akan meng-nonaktifkan display yang warna ungu. Jadi, kita cuma tiga display, garis display aja, ya. hijau, biru, kuning. Atau SWR, smith, dan log mag. Nah, kalau sudah, kembali lagi ke display. Kita ke menu awal lagi, back. Nah, kita ke bagian. Di sini adalah... Bentar, masih di dalam, ya. Call, untuk melakukan kalibrasi. Di menu 1, 2, 3, 4 call. Kita klik kalibrasi. Terus, kita akan reset dulu. Menghilangkan posisi... Status kalibrasi sebelumnya. Kita reset. Terus, kita lakukan calibrate. Calibrate, ya, tulisannya, ya. Pakai menu paling atas. Nah, di sini kita lihat posisi... Open, short, load, isol, isolen, dan true. Serta done. Ini yang pertama, open. Misalkan kita ingin mengkalibrasi posisi... Konektor seperti ini, ya. Diprekoneksi saja tadi, ya. 141, sehingga 145. Maka, kita akan hubungkan konektor ini dengan... Konektor open. Yang coak tengahnya, tuh, ya. Bagian tengahnya coak. Kita hubungkan. Terus, kita klik open. Oke. Kalau sudah di-board, warna hitam berarti... Kondisi open sudah kita kalibrasi. Kita buka. Selanjutnya yang diminta adalah short. Berarti kita cari konektor yang... Tengahnya terhubung dengan groundingnya, ya. Ini, ya. Tuh. Warnanya juga sama. Warna emas. Kita klik. Kita tekan short. Sampai hitam, ya. Nah, sekarang posisinya load. Nah, berarti kita... Ganti dengan konektor warna silver. Ini, ya. Dengan... Posisi konektor, ya. Tidak terhubung kemana-mana, ya. Ini adalah loading... Dummy load. Ini posisi loading. Ini dummy load, ya. 50 ohm. Terus kita klik load. Nah, untuk isolan itu kita skip saja. Posisi masih terpasang. Kita klik isolan. Nah, untuk crew ini kita harus lakukan jumper antara channel 0 ke channel 1 menggunakan kabel jumper, ya. Ini kabel yang disertakan juga dalam paket pembeliannya. Kita lihat. True. Done. Oke. Ini kita lepas dulu. Sudah true. Terus tekan done. Ini kita lepas. Selanjutnya, kita akan simpan hasil kalibrasi itu di memory yang sudah disediakan. Di sini sampai 4, ya. 1, 0 sudah disedi, sampai 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5 memory. Karena dari 0 hitungannya. Berarti saya akan coba simpan di memory. Ini save 2, lah, ya. Sudah disave. Jadi ini sudah ada di memory 2. Nah, agar tersimpan pasti, kita akan matikan dulu. Terus kita hidupkan lagi. Oke. Terus, disini defaultnya channel, berarti memory 0. Untuk memanggil memory yang tadi sudah tersimpan. Kita caranya klik. Disini ada recall. Kita klik recall 2. Nah, ini adalah posisi tadi ya, hasil kalibrasi kita, ya. Nah, kita contohnya akan kita coba mengukur. Ini ada antene HT, S-COM, ya. Kita akan coba lihat di manakah sebenarnya frekuensi kerja atau matte-nya antene ini, ya. Ini akan terlihat di layar. Nah, dia kayak setengah gitu ya, kalau kita lihat. Mungkin range-nya itu di atas 1.45, karena tadi memory 2-nya itu di kisaran 1.4.1.1.4.5. Tadi yang agak lebar itu di channel 0, saya akan ubah dulu. Klikle, ke 0. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, ini perlu diperhatikan. Jika kita mengukur antene HT ataupun antene lainnya, kita harus pastikan posisi dari pengukuran itu close. Ya, tidak dipengaruhi medan magnet. Just info, depan saya itu monitor ya, ada 1, 2, 3. Ya, di atas ada kamera. Belum ada speaker. Sehingga, alat ukur ini kelihatan tidak stabil ya, bergerak-gerak. Karena dipengaruhi kondisi lingkungan tadi, ya. Jadi, potensinya pengukuran menjadi tidak akurat. Jadi, lebih baik di posisi yang lost ya, di luar. Nah, ini hanya contoh saja. Kita lihat. Di sini, range-nya 140 hingga 148. Kalau kita lihat di sini, bagian SWR kuning yang terendah itu adalah posisi yang paling bagus ya. Semakin dia curam ke bawah, semakin bagus. Kita lihat ya. Kita coba posisikan. Contohnya seperti ini ya. Nah, untuk melihat markernya, ini markernya berkerja menandakan di frekuensi berapa. Ini kita lihat pojok kanan atas di sini, dia ada di 144 ya. Jadi, kalau kita markernya kita gerakan ke paling bawah, ini adalah di posisi 145, 440. Ya, paling rendahnya nih tadi ya. Ini bergerak lagi. Ini posisinya seperti itu. Di sini ada SWR ya. Kelihatan nih, 2 banding 1 masih tinggi sekali. Ya, tinggal kita mainkan saja. Ini 1,7. Ya, karena ini pengaruh. Pengaruh posisi lingkungan. Padahal, tidak sebesar ini ya, SWR ini. Saya pernah mengukurnya ini ada di posisi 145, dan posisi SWR-nya juga di rentang 1,5 ke bawah ya. Ini karena pengaruh dari posisi saya melakukan pengukuran. Jadi, intinya, cara membacanya, kita lihat bagian kuning ini berada di titik paling bawah ya. Kita tinggal atur di mana titik paling bawahnya. Cara pertamanya dengan menggerakkan kursor markernya. Ini biasanya akan sebanding dengan garis biru untuk clock map. Ini akan juga memposisikan posisi terendahnya ya. Terus yang hijau ini, yang impedansi yang paling bagus itu mendekati lingkaran ketiga. Ya, artinya, impedansi 50. Cara cepatnya untuk memposisikan dan cara akuratnya memposisikan mana yang bagian paling terendah adalah dengan cara kita klik marker, ya. Terus search minimum. Dia akan menunjukkan posisi minimum dari pembacaan display ya. Klik minimum. Kita lihat, nah marker akan posisi paling minimum. Terakhir 146,960. Ya, contoh tampilan ini. Cuma ini jangan jadi patokan untuk data real dari antena ini ya. Karena tadi ya, adanya posisi yang kurang bagus untuk melakukan pengukuran. Ya, mudah ya. Jadi siapapun dengan mudah dapat membaca hasil pengukuran dari nano VNA ini. Ya. Jadi selain kita mendapatkan konektor tersebut, ya. Tadi ya, konektor-konektor yang sudah disediakan dari paket pembeliannya. Kita juga butuh membeli konektor ini ya. Di sini saya membeli konektor male SMA to female RF. Ya. Ini sebenarnya bisa langsung ke sini ya. Kalau kita hubungkan tanpa kabel juga bisa ya. Saya memang sudah sengaja membelinya. Terus satu lagi kita butuh ini nih ya. Male to male. Ya, kalau tadi kan female to male, male to male ke sini. Buat mengukur antena HT yang tipenya ini ya. Buat bofeng ya, antena bofeng nih. Dia kan female. Jadi kita butuh konektor male to male. Kayak begini. Nah, jadi kita perlu beli lagi. Nah, biar aman juga untuk konektor seperti ini, kita harus lakukan kalibrasi ya. Karena ini adalah bagian eksternal juga kalau tidak dilakukan kalibrasi. Padahal pada prakteknya kita tidak menggunakan konektor ini di dalam perangkat HT kita. Ini perlu kita kalibrasi. Ya. Intinya setiap adanya penambahan konektor, jalur transmisi, ya, kabel dan lain-lain, kita butuh melakukan kalibrasi. Kalau misalkan kita mengukur antena luarnya untuk krik kan pakai kabel. Apakah kita perlu melakukan kalibrasi? Menurut saya tidak perlu ya. Karena antena dan kabel tersebut adalah bagian dari yang akan kita ukur, ya. Jadi itu tidak perlu. Kalau ini kan enggak ya. Karena prakteknya ketika kita menggunakan HT-nya kan kabel ini kan enggak digunakan, kan. Jadi kita harus masukkan bahwa kabel ini bagian dari perangkat alat ukurnya. Ya, harus kita butuhkan kalibrasi. Itu ya, sederhananya. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Yang bisa saya jelaskan dari perspektif saya kembali lagi. Jadi mohon maaf mungkin kalau ada yang salah. Silahkan rekan-rekan bisa melakukan koreksi di isian komentar pada video ini. Dan mudah-mudahan informasi ini juga bisa bermanfaat buat Anda, para pencinta radiokomunikasi. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di kesempatan lain, di video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video ini.